Pak Ganjar itu tidak mendeklarasikan diri sebagai calon. Itu ada antepan pertanyaan dari bertawar. Dia hanya menjawab. Memang partai itu mempersiapkan kader bangsa untuk siap dicalonkan keingkatan mana saja. Nah, Ganjar dalam protasifikasi itu. Jadi, tidak ada pelenggaran yang dilakukan waktu itu yang keras. Pak Rudi karena memutapkan calon kepada calon-calon tertentu. Itu yang dilarang oleh keputusan kongres. Itu hanya bisa disampaikan di punggungnya tentu pada waktunya. Jadi, tidak setiap saat. Bukan setiap saat ini. Ya, Dewan Kolonel kan juga diberikan sanksi dan juga diumumkan di Pernalparwil. Di dalam rapat JDB disampaikan. Silahkan Pak Gengar. Singkatnya begitu. Ini sebenarnya jatuh sanksi organisasi itu bersifat internal. Tapi karena kemarin, di Dewan Kolonel itu dikenal. Orang tidak tahu itu. Tapi kalau kemarin-kemarin terbongkar, ya sekarang yang kita buka sebagai patria, terbuka untuk tumpu. Kira-kira seperti jawabannya. Terima kasih. Tapi di KPP, di Tram, disampaikan. Biasanya namanya kader PDI, kalau sudah dikeluarkan sanksi, kekurangan akan berdisiplin untuk tidak melanggar sanksi lagi. Itu jadi pencuangan itu tak kasas dan juga memahami. Sehingga tahapan-tahapan meskipun ada tahapan sanksi lebih lanjut, pembebas tugasan, dan terakhir adalah pengecatan. Tapi biasanya kalau sudah diberikan sanksi, sanksi kultur yang terbangun itu akan mentah api itu. Karena sanksi ini kan sempatnya imal. Jadi diberikan sekali berlaku sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.